Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Denizimana Ini ada Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan keadaan seperti ini Saya tekan tombol on off Loadingnya lama Dan nanti setelah mau masuk ke programnya Atau setelah mau sampai ke programnya Langsung ada tulisan sistem UI tidak merespon Seperti itu Jadi kalau loadingnya seperti ini, dia cukup lama Hitungan 2 menit Jadi videonya saya skip Dan setelah saya tunggu 2 menitan lebih Jadi dia akhirnya ada tulisan seperti ini Sistem UI tidak merespon Dan dia otomatis Mati dia itu kawan Tidak menyala lagi Dan mesin cukup terasa sangat panas Saya coba lepas baterai Dan saya pasangkan kembali Jadi disini saya pasangkan kabel casan Dia menyala Seperti itu kawan penyakitnya Jadi ada tulisan Sistem UI tidak merespon Seperti itu Jadi disini Kita lihat untuk keadaan mesinnya Untuk block IC power sudah dibuka Buka Untuk tipe IC power Mumpung dia kebuka Saya bilang ya kawan Qualcomm TM6250 102 Mudah-mudahan di kameranya Di videonya terlihat dengan jelas Nah seperti itu PM6250 102 Kemudian disini Kita lihat Ini untuk IC audio Nah itu IC audio nya Seperti itu tulisannya Saya lihat kan Atau saya terjelas Waduh gak bisa jelas gambarnya kawan Saya sebutkan TA S2 Strip SA Apa 52 Atau TA 52 Strip 5A Begitu kawan Jadi TA 52 Strip 5A Bawahnya TI Ini untuk WCD WCD ini Kalau gak salah Wifi ini kawan WCD 9376 Ya Jadi disini Kita balik Kita lihat Di belakangnya Untuk Banyak sekali Bekas-bekas Pluk Apa kawan CPO nya sudah Kena peluk Saya rasa peluk Ini kawan Ya betul peluk Bagus peluknya ini Kental sekali Disini Saya akan coba ACP CPO nya Jadi Video nya saya skip Karena saya akan potong Kalengnya Ini penampakan Setelah saya potong Kalengnya Disini Saya Akan Membersihkan Lem yang Di luar AC Se-PU Nampaknya Benar saja Kawan Ini tadi peluk Blower Saya setel 250 Cukup tebal Lemnya Bagian Antara CPU Dan UPS nya Ini saya rasa UPS ya kawan Karena saya belum pernah Mengontak Atik Untuk IC programnya Jadi belum Tahu Saya Saya rasa UPS ya kawan Apa masih MMC Kalau MMC Berarti Saya salam Mohon maaf Disini Terus kita Bersihkan Jangan ada Lem yang Masih Menempel Di luar IC CPU Masih Kelihatan Saya takutnya Tidak Terekam Nah Begitu Ini seharusnya Kita bersihkan Lagi Nanti Kawan Menggunakan Tinar Karena terlihat Berantakan Jadi Saya siram Dulu Menggunakan Tinar Klub nya Sangat Menghalangi Posisi Penglihatan Apakah Sudah bersih Atau Belum Kalau Sudah Dibersihkan Enak Lanjut Lagi Kita Bersihkan Ini rawan Nanti Putus Jalunya Saya Korek Korek Terus Eh Taunya Sudah Menggapai PCB Bahaya Itu Kawan Ini Ngapain Lem nya Nempel Tidak Mau Terpisah Kok Leng nya Ini Saling Saling Terlampau Banyak Karena Dia Renggang Jarak Antara IC Program Dan CPU Terlalu Itu Sudah Dibersihkan Keinginan Keinginan Begitu Jangan Sampai Ada Bekas Lem Supaya Tidak Terjadi Gagal Dalam Peng ACP Jadi ACP Itu Kalau Sudah Tau Trik Gampang Dan Sudah Memahami Karakter Blower Yang kita Punya Dan Piling Di Waktu Pencongkelan Ya Kawan Dibersihkan sudah bersih itu kawan mudah mudahan sudah adjust kalau sudah bersih cukup lama ya kawan membersihkannya karena memang begitu kawan harus sebersih mungkin kemudian disini saya lanjut mengganti mata blower saya ganti dulu mata ujung blower saya kawan seperti ini jadi blower saya setel 360 disini saya tambahkan plug begitu kita tambahkan plug dan kita ambil alat congkel yang kita punya jadi jadi alat congkel ya ada yang seperti saya ini kawan kalau yang seperti saya ini satu set sama gagang dan mata pisau pembersih harganya 130 merek tutul jadi disini kita goyang-goyangkan jadi disini kita goyang-goyangkan ujung mata blower nanti ada kodenya sudah layak di congkel atau belum nah itu sudah bisa kita menyelipkan itu kawan jadi lanjut kita terus kita blower mudah-mudahan saja tidak ada kendala nah itu kawan jadi sudah saya angkat untuk IC SPU nya disini kita simpan dulu IC SPU nya lanjut kita bersihkan kaki-kakinya menggunakan solder wick atau soldaran disini saya tambahkan plug dan saya hentikan kemudian disini saya berbesar itu penampakannya disini saya akan bersihkan lagi menggunakan solder wick blower saya setel itu 400 itu kawan di blower saya tapi jangan kita diamkan harus kita goyang-goyangkan terus karena suhu 400 itu bisa mengembungkan PCB jadi jangan kita diamkan bahaya terus digosok kiri kanan atas samping begitu kawan jangan dipendam alhamdulillah untuk kaki-kakinya tidak ada yang tercopot mantul disini saya putar disini saya putar lagi nah begitu sudah mantul disini kita bersihkan 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 dengan tinar begitu untuk pembersihan untuk pembersihan IC sepo nya tidak lagi saya buatkan kawan kebetulan belum lama saya upload untuk Redmi Note 9 Pro ya betul ya betul belum lama kalau tidak salah kawan jadi begitu cara pembersihan sudah ada di video sebelumnya yang mana yang belum bersih nanti kita bersihkan dan kita gunakan alat pisau yang seperti saya ini atau seperti ini bisa juga kawan pelan-pelan tapi jangan terlampau kuat menekannya seperti ini dikikis pelan-pelan begitu kawan bisa yang penting dia tujuannya harus dikikis apalagi lem-lemnya bisa juga atau menggunakan seperti yang saya ini begitu jadi video nya saya skip untuk membersihkan IC sepo nya oh iya ini tujuan apakah done dengan notip sistem UI not responding seperti itu dengan menggunakan hanya hanya menggunakan ACP CPU begitu kawan ini penampakan CPU nya setelah saya kita ulang dan kita lanjut untuk memasangkannya mudah-mudahan tidak ada kendala ya kawan jangan sampai salah untuk pemasangannya pemasangannya Qualcomm nya di bawah kebanyakan seperti itu kawan walaupun Mediatek bacaan Mediatek nya di bawah juga disini kita presisikan setelah sudah yakin presisi kita lanjut untuk memblower nah bawa dengan setelan 350 angin di 1,5 bawa dari jarak jauh makin lama makin dempetkan bertahan dari jauh dulu apabila nanti ada penampakan kluk bekas kaki yang di bawah pencetakan tadi tinggal saya lihatkan waduh ternyata tidak keluar kluknya tadi kawan mungkin sedikit kemudian disini saya tambahkan kluk karena kluknya yang di kaki di waktu saya mencetaknya enggak meleber mungkin dikit kluknya tadi disini akan saya goyangkan sebenarnya enggak digoyangkan enggak apa kawan karena saya yakin harus digoyangkan ya saya goyangkan saya tekankan sedikit waduh sepeunya ini kenapa ada nampak retak ya kawan ya benar salah aja kawan aduh kacau nampak retak apa enggak itu kawan penglihatan saya ada keretakan enggak enggak tahu kapan dia retak enggak kawan perasaan saya aja enggak kawan mudah-mudahan enggak masalah kemudian disini saya akan coba membersihkan menggunakan tinar jadi tinar saya oleskan ini tadi seperti ada yang retak kawan bahaya kalau retak enggak bakal enggak bakal nyala dia nanti kawan waduh kebanyakan enggak apalah kawan mudah-mudahan enggak ada masalah ya kawan tampaknya enggak kawan enggak ada retak kawan biarpun enggak ada retak Alhamdulillah disini kita lanjut untuk mengetesnya saya ambil frame-nya lagi dan saya pasangkan mudah-mudahan oh iya ini ada sebenarnya kalau habis ACP itu harus ada pendinginnya kenampaknya kawan supaya bisa bertahan tapi saya belum beli saya coba-coba aja saya tempelkan bekas punya punya samsung tidak tidak ketebalan ya sudah tidak usah pakai itu jadi disini kita lanjut untuk mengetesnya mudah-mudahan tidak ada masalahnya fleksibelnya saya pasangkan semua tentunya harus ada bunyi klik kalau sudah ada bunyi klik itu pemasangannya sempurna untuk pemasangan fleksibel saya coba memasangkan kabel pemasangan bismillah mudah-mudahan menyala ya kawan itu sudah saya pasangkan alhamdulillah dia bisa menyala waduh nampak gelap sekali kawan ini sebenarnya mau mangkrip kejut saya lihat kualitas gambar nah memangah ini saya tekan tombol on off alhamdulillah hp sudah bisa menyala nah waktunya kita minum dulu kopi kawan kita lihat apakah masih ada sistem UI not respon disini kita lihat mudah-mudahan yang penting tetap menyala dan hasilnya kita lihat nanti apakah dia bisa sampai ke program atau tidak wah mohon maaf kawan kopinya hanya segelas ayo ngopi dulu rasanya lega sekali kawan ngopi kalau hasilnya walau tidak berhasil tetapi masih tetap menyala karena kalau tidak menyala jadi beban kita juga kawan untuk menjelaskannya kita tunggu apa memang lelet apa sudah normal belum tahu ya kawan mudah-mudahan normal ada ada lelaskan ada lelaskan 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 sekilo dua ribu karena tadi yang ditengah lapang itu ngomong sebab putaran sini ada tibu buah berapa buah aku tanya iya aku tanya juga ya bun 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 waduh ini sudah sampai ke programnya epa epa hasil tapi masih ada sistem UI tidak menanggapi saya okekan aja tapi dia ada sudah ada ke menu nya kawan waduh balik lagi oh masih bertahan dua ribu sekilo kata dia bun dua ribu sekilo kata dia bun oh tidak masalah kawan itu hanya selesai satu ini sudah malamnya kawan sekitar jam 7 malam jadi sudah hampir satu jam setengah saya tes tidak ada masalah lagi hp nya mantul mungkin tadi masih ada bacaan sistem UI nya tidak merespon mungkin pengaruh awal pertama dinyalakan ini tidak masalah hp tidak hang atau tidak mati otomatis atau mati sendiri dia masih dia masih bertahan dan akun sudah saya buatkan disini saya coba membuka youtube youtube juga sudah terinstall saya coba membuka channel saya sendiri itu bisa berjalan untuk youtube nya jadi disini sudah saya anggap sudah selesai untuk hp Redmi Note 9 Pro dengan keadaan sistem UI tidak merespon apabila kita okekan maka dia bakal hang atau blank seperti itu kan atau dia punya di mati begitu eh tapi kalau menurut saya untuk sistem UI itu memang kebanyakan dari CPU nya itu kawan eh sudah minta di ACP apabila kita ACP dia tidak juga padahal kemungkinan CPU nya itu sudah lemah tidak bagus lagi begitu jadi ya gitulah kan oke saya sudahi semoga tutorial saya ini tadi bisa ada yang berguna kebetulan untuk kasus sistem UI ini ada kawan kita yang ditanya ke saya lewat sudah ACP CPU 2 kali tetapi tetap tidak down eh kalau sudah 2 kali tetap tidak down itu menurut saya mungkin CPU nya yang sudah tidak layak lagi pengen diganti oke itu kawan tapi ya sudah lah kawan eh mesin tidak terasa panas lagi kalau tadi posisinya sangat panas kawan penyebab dia panas itu memang kalau dipegang di area CPU nya memang CPU nya yang panas begitu ya sudah oke mantap mantap tetap oke 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 oke